Poloresa Tangerang mengungkap motif pelaku dari penemuan jasa terbungkus kasur di desa Telagasari, Cikupa, Banten. Poloresa Tangerang, Kombes Polbahtiar Joko pada Jumat 15 November mengatakan pelaku Herdin Hidayat alias HH melakukan tindakan keji kepada N disebabkan karena rasa kesal kepada korban. Diketahui, N pernah mengatakan kalau pelaku memiliki aroma tubuh yang kurang mengenakan. Korban diketahui merupakan teman kencan pelaku yang dikenalnya lewat aplikasi media sosial. Ketika keduanya bertemu di sebuah rumah kontrakan, pelaku dan korban sempat bercekcok. Pelaku kesal karena ucapan yang dilontarkan korban kemudian melakukan tindakan penganiayaan hingga akhirnya korban kehilangan nyawanya. Polisi berhasil menghita tas meli korban, sandal, tali rafia, dua unit ponsel, bantal, satu unit sepeda motor, dan kasur lantai yang digunakan untuk membukus korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Sebelumnya, sesosok jasa ditemukan tergatang di tengah jalan dengan kondisi terbungkus kasur pada Senin 11 November pagi. Jasa tersebut ditemukan dalam kondisi tangan yang terikat dan tubuh sudah tidak baik. Korban inisial R24 tahun alamat Kampung Telagasari RT 6 RW 3 nomor 64 Kecamatan Cikupat. Jadi motif yang dilakukan oleh pesangka untuk melakukan pembunuhan ini diduga adalah karena sakit hati akibat perkataan korban, yaitu yang mengecek korban, mengecek korban dengan karena transaksinya kurang kemudian juga mengecek bahwa korban bau badan. Dugaan awal itu memang terjadi transaksional gitu ya, transaksional asmara antara korban dan persangka. Ini terbukti dari pengakuan persangka bahwa transaksi ini kurang 100, dan biar korban menghina persangka sehingga persangka ini sakit hati. Sehingga melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban menengah dunia. Informasi harganya transaksi 500 ya, 500 dikasih 400, jadi pembunuhan 100. Tersangka melakukan pembunuhan kepada korban dengan cara mencekik leher korban, kemudian membekap wajahnya menggunakan pantau, kemudian membuang mayat korban. Sebelum ditemukan di TKP, memang pelaku melakukan pembunuhan itu pada hari Sabtu, pada hari Sabtu. Jadi ditemukan itu adalah pada hari Senin, dini hari. Dilakukan pada hari Sabtu, kemudian ditemukan pada hari Senin, dini hari oleh seseorang yang akan menuju ke masjid. Kemudian berdasarkan pertemuan orang yang mau ke masjid itu, kemudian melaporkan ke POSEC. Kemudian POSEC segera ketindak untuk cek TKP, dan kemudian berhasil mengamankan pesangka. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang betul perbuatan pesangka ini dilakukan beberapa hari sebelum ditemukan di TKP. Ini tersangka sebetulnya bingung juga mau dibawa kemana. Artinya bahwa hari Sabtu itu dilakukan pembunuhan, dia bingung mau dikemanakan ini mayatnya. Sehingga disiamkan dulu di rumah korban di bagian belakang. Kemudian setelah timbul bau ini, mau gak mau dia harus menyingkirkan mayatnya ini. Kemudian harus niat untuk menyingkir mayat menggunakan sepeda motor. Ini barang buktinya ada, tapi di TKP ini sudah tertakutan, karena melihat ada orang yang melintas di situ. Sehingga mayatnya ditaruh di jalan tersebut. Sedangkan barang bukti yang berhasil kita amankan atau kita sita adalah satu unit sepeda motor Yamaha Vino warna coklat Nopo B3148 CLT. Kemudian satu style pakaian korban, yaitu sweater warna krim dan celana panjang warna hitam. Kemudian satu buah bantal, satu buah kasur lantai warna biru, potongan tali rafia warna hijau, satu buah tas warna hitam merek Moko Fashion, satu pasang sendal warna hitam merek Navisa Basic. Dari perbuatan itu, yaitu pasal yang disangkakan adalah pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau penganian yang mengakibatkan kematiannya. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 340 KWB dan atau pasal 338 KWB dan atau pasal 351 KWB ayat 3. yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan atau dengan direncanakan terlebih dahulu dan atau penganian jika perkuatan itu menjadikan matinya seseorang. Ancaman hukuman, diancam dengan hukuman mati atau penjara sumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!